Selamat datang di desa Suma, Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Jika Pulau Banda di Maluku Tengah dikenal sebagai penghasil palah, maka Pulau Makian ini adalah surganya buah kenari. Buah kenari di Pulau Makian dikenal memiliki ukuran 3 hingga 4 kali lebih besar dari lazimnya. Warga desa Suma terbiasa membuat halua. Hasil olahan kenari berpadu gula aren yang memiliki cita rasa lezat saat dihidangkan dalam keadaan hangat. Warga desa Suma menjual kenari olahan kering dan mentah ke Pulau Ternate dan Tidore dengan kisaran harga Rp60.000 per kilogram. Uniknya ada kesepakatan tak tertulis yang berlaku di desa Suma bahwa siapapun berhak mengambil buah kenari yang telah jatuh ke tanah termasuk di luar wilayah kebun pribadi. Aturan ini memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki kebun untuk ikut merasakan hasil dari olahan buah kenari. Ketika bagaimana ibu-ibu janda yang tidak punya apa-apa bisa diperdayakan maka semacam ada bentuk sebuah kebebasan begitu. Bagaimana ibu-ibu janda bisa mendapat penghasilan itu yang punya harta tidak memiliki itu atau membatasi itu. Karena ada kebebasan itu yang pentingnya yang panjang di pohon. Satu pagi hari itu ibu itu dia bisa menghasilkan itu 100 ribu. Satu saloi itu bisa menghasilkan 10 cupah. Kalau 10 cupah itu berarti ibu-ibu janda itu sudah tahu bahwa dia punya pendapatan kurang lebih berapa jam dia kebelakang dan kemudian itu dia menghasilkan kurang lebih sudah 100 ribu. Desa Suma, Pulau Makian menjadi salah satu titik kunjungan ekspedisi Maluku Yayasan Ekonusa yang bekerja sama dengan Walhi, Maluku Utara dan Perkumpulan Pakat Tifa. Ekspedisi ini bertujuan mendokumentasikan keseharian masyarakat Maluku dan Maluku Utara dalam mengelola sumber daya alam utamanya hutan dan laut. Dari Maluku Utara, Atnananda Kantor Berita Antara mewartakan.